Intro Kepada Bapak Yosef Berliana MPD Kami persilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sangat saya hormati Ketua dan Pengurus Yayasan Insan Tama Segenap Dewan Guru Dan yang berbahagia tentu Ibu dan Bapak Orang tua siswa Ataupun peserta didik SMP dan SMA Insan Tama yang Berbahagia dan niwabil khusus ini untuk Anak-anakku sekalian Para peserta didik di Insan Tama Baik SMP maupun SMA Yang pertama mari kita panjatkan puji dan syukur Yang selesai itu sekolahnya Tetapi belajarnya Masih tetap Harus terus berlanjut Sehingga Insya Allah ibu dan Bapak Ini Saya melihat Prosesi yang berbeda Karena kemarin aja Saya baru dari ruangan ini juga Sama ada sekolah yang Perpisahan Atau apa namanya lah Tetapi ini sesuatu yang sangat luar biasa Berbeda Kalau yang biasa ditampilkan itu selalu hal-hal yang Mohon maaf ya Pemborosan lah Ya Tetapi hari ini saya melihat sesuatu yang lain Dan Insya Allah Anak-anak ataupun peserta didik di Insan Tama itu Saya lihat Tidak ada yang Maaf ya Yang wajahnya itu Apa Semuanya Tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Yazasan Itu menyenangkan buat kita semua Dan boleh tepuk tangan untuk kalian yang hari ini Sukses dalam Belajar menuntut ilmu di Insan Tama Ini sesuatu yang sangat membanggakan Dan perlu saya informasikan kepada ibu bapak orang tua Bahwa Insan Tama itu adalah modelnya Gerakan literasi di kota Bogor Menjadi model buat kami Gerakan literasi di kota Bogor Dan saya sangat ini dengan ibu Coti ya Biasa saya panggil itu ibu Coti Mohon maaf Itu luar biasa Banyak membantu kami di Dinas Pendidikan Untuk pengembangan gerakan literasi Ya Tahun yang lalu itu ada Siswa yang sampai ke tingkat nasional Ya Sebuah kebanggaan tersendiri Dan tahun 2018 Kita di Jawa Barat Menghadirkan siswa peserta literasi Terbanyak Se Jawa Barat Ya terbanyak Se Jawa Barat Jadi luar biasa Ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri Buat kami di Dinas Pendidikan Bahwa ternyata Insan Tama Mampu menjadi sekolah pelopor Dan model Untuk gerakan literasi Buktinya Buktinya hari ini Saya lihat sendiri Dua buah buku Sudah saya pegang Dua buah hasil karya Sudah bisa diciptakan Dan tentu Sebelumnya Saya melihat juga banyak Hasil karya yang lain Dan Teruslah berkarya Karena karya itulah Nanti akan mengenang kalian Di masa yang akan datang Karena orang yang baik itu Selalu akan diingat Tentang bagaimana karya-karyanya Di masa yang akan datang Jadi insya Allah Kalian adalah calon pemimpin Calon pengganti Kami-kami Dan para pemimpin Yang ada di negeri ini Ya Mudah-mudahan Insya Allah Kalian akan meneruskan Cita-cita Para pendiri bangsa ini Jadi Dan itu sudah Dimulai Dengan fondasi Sistem dan mekanisme pendidikan Yang bagus Jadi kadang-kadang Saya hari ini Kemarin Dinas Pendidikan Diserbu Oleh orang tua Yang tidak diterima Sekolahnya Saya bingung Tadi saya tanya Ke teman-teman Dari Insantama Pak Di saya sudah penuh Sudah 6 kelas Untuk SMP Luar biasa Itu Siapa yang sekolah ke sana Siapa yang sekolah ke Insantama Orang tua-orang tua yang cerdas Ya Tepuk tangan untuk orang tua Kenapa orang tua yang cerdas Karena mereka Berbondong-bondong Mencari sekolah Negeri Sekolah Favorit Sekolah apa Terus Yang dicarinya itu apa Yang ingin digapai disana Itu apa Angka-angka Nilai tinggi Bangga Nem besar Kebanggaan Tetapi sebetulnya Saya melihat Model yang ada di Insantama Itu tadi disampaikan Bukan kita berbicara nilai Nilai itu gampang Tetapi bagaimana Membentuk karakter Membentuk sistem Agar Siswa Peserta didik Di Insantama Menjadi manusia yang Utuh Di kemudian hari Itu yang dilakukan oleh Insantama Jadi inilah yang semestinya Menjadi contoh Buat model pendidikan Di sekolah-sekolah yang lain Insya Allah Tahun ini Kami akan menyelenggarakan Sebuah kegiatan Dan Tadi saya sudah sampaikan Insantama harus jadi Narasumber untuk kegiatan itu Ya Jadi Ini sebuah kebanggaan Buat kami di Dinas Pendidikan Jadi terima kasih ini Kepada Anak-anakku sekalian Yang sudah menyumbangkan Begitu banyak hasil karya Buku ini menjadi contoh Buat Sekolah-sekolah lain nanti Terutama di jenjang SMP Jadi ibu dan bapak Tidak usah galau Dengan nilai yang kecil Tidak usah pesimis Dengan nilai yang kecil Karena sesungguhnya Hasil belajar itu Tidak diukur dengan itu Tetapi adalah Anak-anak yang baik Anak-anak yang soleh Itu adalah Ukuran keberhasilan Dari model pembelajaran Karena sesungguhnya Belajar yang hakiki Itu adalah Membentuk manusia Bukan menjadikan mereka Anak-anak yang terbelengu Dengan nilai dan angka Jadi ibu dan bapak Terima kasih semuanya Dan mohon maaf Pak Kadis tidak bisa hadir hari ini Karena ada rapat di Sekretaris daerah Jadi beliau menugaskan kami Untuk hadir di sini Sekali lagi terima kasih ibu dan bapak Atas perhatiannya Dan saya juga mohon izin Karena harus Ke dinas komunikasi informasi Hari ini ada pertemuan juga di sana Sekali lagi selamat untuk anak-anakku sekalian Selamat untuk orang tua Dan selamat untuk keluarga besar Insan Tama yang sudah Demikian luar biasa mendidik Anak-anak kita Jadi seperti pepatah Seperti peribahasa Dan seperti kata-kata bijak Didiklah anak-anakmu Karena mereka akan mengisi masa Dimana masa itu Bukan masamu lagi Jadi itulah yang sudah dilakukan oleh Insan Tama Mempersiapkan anak Untuk masa depan bangsa ini Terima kasih Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syukron jajakumulah Kepada Bapak Yosef Perliana Kami usapkan terima kasih Atas sambutan Terima kasih